Hai Rahiters Generasi 90-an hingga 2000-an, pasti ingat dengan salah satu sinetron laga populer yang pernah tayang di salah satu stasiun televisi tanah air, yaitu Jakar Tingkir Dian Sidik, merupakan pemeran ikonik dalam sinetron kolosal ini Aktor tampan ini, memang lebih dikenal berperan dalam drama kolosal Dengan akting memukau dan tubuh kekar, sosok Dian Sidik selalu dinantikan penggemarnya Lalu, siapakah sesungguhnya pria berbadan atletis ini? Berikut, profil dan sederet fakta menarik tentang Dian Sidik Latar Belakang Mardiansyah Kurniawan, atau yang kita kenal Dian Sidik, merupakan seorang aktor kelahiran Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 11 Oktober tahun 1979 Yang berarti, di tahun 2022 ini ia berusia 43 tahun Agama yang dianutnya, adalah agama Islam Kehidupan Pribadi Diketahui, Dian Sidik telah menikah dengan wanita bernama Evoni Arti Jiwani pada November tahun 2016 Mereka telah dikaruniai seorang putra, bernama Damai Selamat Art Sidik Dan seorang putri, bernama Cinta Kasih Art Sidik Awal karir Dian Sidik, mengawali karirnya dengan membintangi sinetron Belahan Hati, pada tahun 2000 Namun, namanya terkenal setelah memerankan sosok jaka tingkir, di sinetron jaka tingkir pada tahun 2002 Muncul di banyak judul sinetron dan FTV Selama berkarir di bidang seni peran, Dian sudah membintangi tidak kurang dari 29 judul sinetron, dan 42 judul FTV Di antaranya yang paling populer, adalah sinetron Amanawali 3, dan FTV cewek bengkel cintanya cowok dapur Terjun di layar lebar dan webseris Seperti artis lainnya, Dian pun melebarkan sayap ke dunia layar lebar Film-film besar yang dibintanginya, yaitu dibalik 98, Kartini, Wiro Sableng, Hit and Run, Yowis Ben, Lampor, Serigala Langit, hingga Balada Siroy Yang turut menampilkan kemampuan berakting Dian Sidik Dian pun tak mau ketinggalan, untuk bermain di webseris Ia bermain dalam sejumlah webseris, seperti Sayo Sakato, Jack dan Daniel, Ritual, dan Angling Dharma Penggemar Kebugaran Jika kita pantau di Instagramnya, tampaknya ia adalah penggila kebugaran Hal ini dapat dilihat dari kerapnya aktor yang jago bela diri ini, memposting momen-momen dirinya sedang nge-gym Maka tak heran, tubuhnya bisa atletis dan kekar Diketahui, ia juga gemar olahraga surfing, skateboard, dan lari Pernah menjadi Ajudan Wiranto Selain itu, Dian Sidik ternyata punya pengalaman tak terlupakan, bersama Menkopol Hukam kala itu, Wiranto Ia pernah mendapat peran menjadi Wiranto, dalam film Dibalik 98, Garapan Sutradara Lukman Sardi, yang tayang 2015 lalu Untuk mendalami peran itu, ia mendadak beralih profesi menjadi Ajudan Wiranto Sampai jumpa di video 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 Que lungsam di program